Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tanggerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit berkaitan dengan masalah keluarga. Masalah keluarga yang sering menjadi dasar orang mengalami gangguan kecemasan dan juga mengalami gejala-gejala psikosomatik. Di dalam minggu ini memang cukup banyak saya menemui kasus-kasus gangguan cemas dan psikosomatik yang memiliki latar belakang keluarga, yaitu masalah perceraian atau masalah perpisahan pasangan. Yang sayangnya dialami oleh orang-orang yang relatif usianya masih muda, di bawah 35 tahun. Jadi kalau ditanya tentang pernikahannya sendiri, pernikahannya baru mungkin berlangsung antara 3 sampai 7 tahun. Kalau kita melihat dasar dari gejalanya mungkin sama, seperti gejala-gejala kecemasan dan psikosomatik yang biasanya sudah saya bahas berkali-kali di dalam YouTube channel ini. Namun latar belakangnya sendiri menupakan hal yang menjadi sesuatu yang mungkin kita bisa bahas pada kesempatan kali ini, yaitu masalah perceraian. Nah, saya memang bukan seorang konsultan pernikahan ataupun seorang psikoterapis keluarga. Saya tidak menerima konsultasi keluarga sehari-hari karena memang waktu yang dibutuhkan biasanya lebih lama dan kemungkinan memang sangat spesifik ya kondisi seperti itu. Jadi saya tidak memfokuskan pada hal tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi psikosomatik dan cemas didasari oleh masalah keluarga. Dan masalah keluarga ini menjadi salah satu yang penting karena kita tahu bahwa ketika kita membentuk suatu keluarga atau kita mulai meniatkan diri untuk memulai kehidupan baru sebagai suami istri, maka tentunya banyak hal yang kita pikirkan. Saya suka bilang kepada pasien, Apa yang dulu membuat teman-teman atau pasien-pasien itu bersatu di dalam suatu ikatan pernikahan? Apa yang ingin dilakukan di dalam pernikahan tersebut? Karena seringkali dasar yang tidak baik menjadi membuat kita akhirnya mengalami masalah pernikahan di kemudian hari. Walaupun tidak semua. Misalnya contoh ya, ada yang menikah karena kecelakaan dalam tanda kutip. Misalnya hamil sebelum menikah. Tetapi karena saling mencintai duanya dan belajar untuk saling memahami, akhirnya mereka menikah muda, tapi akhirnya mereka bisa bahagia. Orang tua kita dulu, yang mungkin kita tahu bahwa banyak yang menikah muda, masih di bawah usia 20 bahkan, bisa sampai mempertahankan pernikahannya sampai puluhan tahun. Mungkin awalnya tidak terlalu sayang, hanya dijodohkan orang tua, tetapi mereka bisa mempertahankan itu. Nah, dasar orang menikah itu tentunya banyak. Ada yang ingin punya teman hidup, ada yang ingin hanya menuruti keinginan orang tua, atau hanya sekedar mau coba-coba. Ya siapa tahu berhasil, kalau nggak berhasil ya cari lagi. Mungkin demikian, ya kita nggak pernah tahu apa yang ada di pikiran orang. Tetapi sebenarnya, kembali ke dasar yang tadi sudah disebutkan di depan, bagaimana kalau kita menikah itu memiliki sesuatu yang punya hal yang bisa mempersatukan kita. Ya, jadi seseorang yang meniatkan dirinya untuk menikah, maka masing-masing dari orang tersebut punya keinginan untuk bersama. ingin punya komitmen bersama, yang dijalani bersama. Ya itulah mengapa kondisi yang berkaitan dengan pernikahan, kita bilang menghadapi situasi baru, atau menghadapi hidup yang baru. Dan ini tentunya perlu diperhatikan ketika kita mulai menemui masalah-masalah di dalam perkahwinan kita, pernikahan kita. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita kemudian akhirnya merasa bahwa pasangan kita tidak mau membantu, mengubah komitmen, dan segala macam, kita perlu membicarakan itu kembali. Bagaimanapun adalah sesuatu yang tidak mudah untuk diperhatikan di dalam hal ini. Karena bagaimanapun setiap orang itu bisa berubah. Saya, pasangan, Anda dengan pasangan Anda, itu bisa berubah. Ya, tetapi yang paling penting adalah ketika kita membuat suatu dasar pernikahan yang punya komitmen yang baik, didasari oleh perasaan yang sama, menghadapi situasi pikiran yang sama, untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi, maka diharapkan kondisi tersebut bisa membantu diri kita untuk menjadikan pernikahan ini adalah yang baik. Bukan sesuatu yang buruk. Karena nantinya bukan hanya bertanggung jawab kepada kita doang loh, saya dan pasangan, teman-teman dan pasangan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap orang lain, yaitu anak-anak kita, kalau kita punya anak. Berarti artinya di dalam kehidupan pernikahan itu, tidak lagi bisa memikirkan diri sendiri, tetapi juga pasangan kita, anak-anak kita. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Sesuatu yang sering jadi problem juga adalah masalah kepribadian orang tersebut. Maka daripada itu, ketika masa pacaran, masa pengenalan, itulah saat yang terbaik untuk mengenali pasangan kita. Jangan terlalu naif mengatakan bahwa nanti aja kalau udah menikah dia akan berubah. Belum tentu. Saya seringkali menekankan kepada teman-teman bahwa ketika kita berhadapan dengan masalah gangguan, kecemasan dan depresi saja, kita minta orang itu untuk melakukan sesuatu, itu belum tentu langsung bisa lebih baik dengan keadaan dia. Jadi kadang-kadang malah membuat kesituasi jadi lebih buruk. Nah, untuk itulah maka diharapkan bahwa kita perlu mengenali kepribadian dari pasangan kita baik-baik. Kalau misalnya kira-kira kepribadian itu tidak cocok dengan kita atau tidak sesuai dengan kita, jangan teruskan. Jangan berharap bahwa Anda bisa mengubah pasangan Anda. Tidak ada yang bisa mengubah pasangan. Yang bisa mengubah diri orang tersebut adalah diri sendiri. Pasangan itu berubah itu mungkin hanya memberikan suatu pemicu. Misalnya kalau pasangan kita seringkali berbuat baik, seringkali melakukan sedekah, maka kita kadang-kadang jadi ikut-ikutan untuk melakukan perbuatan itu. Karena nggak enak lah awalnya, tapi kemudian jadi perilaku yang berdasarkan kita sendiri. Tetapi sebenarnya yang mau melakukan perubahan itu adalah diri kita sendiri. Jadi di dalam pernikahan itu tidak perlu ada yang jadi sok palawan, yang salah satu ingin mengubah yang lain, tetapi pernikahan dijalani dengan baik, dengan sama-sama. Saya juga bukan penasihat pernikahan ya, karena saya tadi dibilang di awal, saya sendiri baru menikah mau 10 tahun gitu ya. Jadi sebenarnya orang yang mengatakan bahwa semuanya itu bisa dengan komunikasi, belum tentu juga. Kalau misalnya salah satunya ngotot, nah ini juga berhubungan tadi dengan kepribadian orang tersebut. Maka daripada itu saya suka menyarankan nih buat teman-teman muda yang mungkin mau nikah gitu ya. Sebelum menikah mungkin perlu cek kesehatan dan juga kesehatan mental. Ya masing-masing mengecek dirinya. Nggak usah lah saling bilang sama teman atau pasangannya. Yaudah ngecek aja sendiri. Kemudian sadari diri sendiri. Kemudian bilang dengan pasangan kita. Karena bagaimanapun cara kita mengelola pikiran dan perasaan kita nantinya, itu akan bergantung pada diri kita sendiri. Bukan karena pasangan kita. Pernikahan ini menjadi salah satu cara atau sarana untuk kita saling berkembang menjadi orang yang lebih baik. Ingat itu. Jadi kalau misalnya teman-teman berasa kayaknya belum siap untuk menikah, jangan buru-buru. Jangan karena tekanan bahwa aduh kok gue jomblo, kemudian gue nggak punya pasangan, nanti orang tua bilang apa, nanti saudara bilang apa. Semuanya itu nggak ada yang bisa menjalani selain teman-teman sendiri. Jadi jangan sampai orang lain itu mau mengambil alih atas keputusan teman-teman sendiri. Lakukanlah apa yang terbaik buat teman-teman. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga yang mau menikah bisa memikirkannya lebih baik lagi supaya mencegah perceraian nantinya. Dan bagi yang sudah menikah, ingatkan kembali komitmen di mana saat kita pulai pertama kali mengikrarkan diri kita untuk menjaga komitmen pernikahan kita sampai akhir hayat hidup kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.